Polisi menyita uang senilai 73 miliar rupiah dalam kasus dugaan penyalahgunaan mewenang pemblokiran situs judi online oleh staf Kementerian Komunikasi dan Digital. Penyitaan sejumlah uang tersebut disampaikan oleh Kabupaten Maspoda Metro Jaya, Kompas Adi Arya Syam Indradi di Jakarta Kamis 7 November. Uang tersebut terdiri dari pecahan rupiah sebanyak 35,7 miliar, kemudian ada 2,97 juta dolar Singapura atau senilai 35 miliar rupiah. Kemudian dijelaskan juga ada uang berbentuk 183.500 dolar Amerika Serikat atau senilai 2,8 miliar rupiah. Dari 15 orang tersangka, penyidik telah menyita berbagai jenis barang bukti. Antara lain 34 unit handphone, kemudian 23 unit laptop, 20 lukisan, 16 unit mobil, 16 unit monitor, 11 buah jam tangan mewah, 4 unit tablet, 4 unit bangunan, 2 unit senjata api, kemudian 1 unit motor, kemudian 215,5 gram logam mulia. Kemudian ada uang tunai sejumlah 73 miliar 723 juta 488.957 rupiah. Dengan rincian, uang rupiahnya ada 35 miliar 792 juta 110 ribu. Kemudian ada 2.955.779 mata uang Singapura dolar, senilai 35 miliar 43 juta 272.457 rupiah. Kemudian ada juga uang berbentuk dolar USD, di 183.500 USD atau senilai 2,888.106.500 miliar rupiah. Tak hanya uang, petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap beberapa barang lainnya. Barang sitan tersebut mulai dari handphone, laptop, jam tangan mewah hingga senjata api. Diketahui, hingga saat ini sudah ada 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang memblokir situs judi online. Dari 15 tersangka tersebut, 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Terdapat 3 orang pegawai komdigi yang bertugas mengendalikan operasional agar situs judi online tidak terblokir, yakni AK, AJ, dan A. Dari salah satu pegawai komdigi yang belum disebutkan, identitasnya terdapat 1.000 situs judi online yang dijaga agar tidak diblokir. Sementara, ia melaporkan kepada pihak kantor sekitar 4.000 situs dan nantinya akan diblokir. Pelaku mengaku dari setiap situs judi online yang dijaga agar tidak diblokir, ia mendapatkan 8,5 juta rupiah. Selanjutnya, pelaku juga memberikan sekitar 5 juta ke pegawai di bawahnya yang bekerja sebagai admin dan operator. Terima kasih telah menonton!